Asik, asik, asik Oke Sekarang kita udah ready, kita liat tuh berderetan ada 5 mobil Alphard 2 Wow Sama Ferel Bramasta diminta Adul untuk hadir pada acara pernikahan Yang akan tayang di Indosiar untuk melantunkan salah satu lagu Untuk menyambut pernikahan Adul dan Wenti Eri Lewat acara bertajuk pernikahan, ia turut berbagi cerita tentang kisah cintanya Pasalnya Adul ungkap belum lengkap jika pada acara pernikahan tidak diisi hiburan Yang kami inginkan pada acara pernikahan yang akan tayang nanti malam di Indosiar Saya ingin pada acara tersebut adalah nuansa solawat untuk menyambut pernikahan kami ungkap Adul pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 Terkait hal itu Wenti Eri mengusulkan sosok Ferel Bramasta dan Natasha Wilona untuk mengisi sebuah acara pernikahan tersebut Jika berkenan dan jika ada kesempatan mungkin Ferel Bramasta dan Natasha Wilona yang akan mengisi di acara pernikahan tersebut dengan lagu khusus Atau enggak membawakan lagu yang berbau islami ungkap Wenti Eri pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 Tak hanya sampai disitu salah satu wartawan infotainment menemui Ferel Bramasta dan Natasha Wilona untuk dimintai kejelasan terkait permintaan Wenti Eri itu Saya enggak janji Insya Allah saya hadir ke acara tersebut Ucap Ferel Bramasta Acara tersebut akan disiarkan langsung di stasiun televisi swasta, Youtube, hingga aplikasi streaming Penasaran gimana versi Adul dan Wenti Eri tentang pernikahan? Jangan lewatkan pernikahan Adul dan Wenti Eri hanya di Indosiar at video dan at Adul Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat Pernikahan di Indosiar tulis Adul dan Natasha Wilona tanggal 25 Maret tahun 2017 tentu tidak akan dilupakan oleh Ferel Bramasta Pasalnya, Ferel Bramasta merasa telah mendapatkan jawaban dari doanya selama ini yaitu sosok Natasha Wilona Oleh karena itulah, Ferel Bramasta merasa harus segera bisa mendapatkan Natasha Wilona sebagai pendampeng hidupnya Tidak menunggu lama, Ferel Bramasta segera melamar Natasha Wilona di hadapan kedua orang tuanya meskipun usia pacaran mereka terbilang sangat lama, yaitu 3 tahun Rupanya Ferel Bramasta merasa khawatir jika Natasha Wilona akan direbut pria lain Oleh karena itu dia segera meminang wanita cantik itu Tatswai gue cepat-cepat nikahin dia, kata Ferel Bramasta saat ditemui di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022 Daripada gua keduluan orang, mendingan gua lamar duluan Gayung pun bersambut dari pihak Natasha Wilona yang menerima lamaran Ferel Bramasta Kesamaan visi untuk segera menikah tanpa pacaran lama pun membuat wanita cantik itu akhirnya bersedia menikah dengan Ferel Bramasta Tak hanya itu, Natasha Wilona kedapatan salah tingkat saat digombali Aliando Sharif Diketahui saat ini, Natasha Wilona dan Aliando Sharif bertemu hampir setiap hari Hal itu lantaran Natasha Wilona dan Aliando Sharif sedang menjalani proyek baru yakni film Argantara Iya, Natasha Wilona dan Aliando Sharif akan membintangi film Argantara Baru-baru ini Natasha Wilona membagikan momen kebersamaan ini dengan Aliando Sharif saat di lokasi syuting film Argantara Tampak Aliando Sharif sedang sibuk bermain gitar Pada kesempatan itu, Natasha Wilona juga sempat minta diajarkan main gitar oleh Aliando Sharif Diakui Natasha Wilona tangannya sangat kaku untuk bermain gitar Namun Natasha Wilona mengaku sangat ingin bisa bermain gitar Sumpah tangan aku super kaku, kata Natasha Wilona Tapi aku pengen banget bisa, sambungnya Ex Ferel Bramasta itu pun mengaku ingin bersungguh-sungguh belajar bermain gitar Semoga aja ada jalan untuk orang yang sungguh-sungguh, kata Natasha Wilona Kembali menjajal dunia akting usai hiatus selama beberapa tahun Kedekatan Aliando Sharif yang dipasangkan dengan Natasha Wilona kini sukses menyita perhatian Tak kalah dengan Ferel Bramasta Kemistri yang ditunjukkan Aliando saat menjadi pasangan Natasha Wilona itu pun dinilai begitu serasi oleh netizen Kembalinya Aliando Sharif ke dunia hiburan memang menjadi kabar bahagia tersendiri Apalagi untuk para penggemar setia yang sudah menunggunya selama ini Iya, memang sudah selama beberapa tahun belakangan Aliando menghilang dari dunia akting yang membesarkan namanya itu Pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Prilly Latukonsina tersebut memutuskan untuk beristirahat Sementara waktu lantaran didiagnosis mengidap gangguan mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder Alhasil setelah kabar akan kembalinya Aliando ke dunia hiburan itu pun langsung disambut hangat Tak tanggung-tanggung Aliando bahkan langsung ditawari untuk bermain film layar lebar dan dipasangkan dengan Natasha Wilona yang kini tengah menjadi idola Keduanya akan berperan sebagai pasangan dalam film Argantara yang diangkat dari novel terlaris berjudul Sama Karya Falistiana Berperan sebagai arga dan syerah, di film Argantara Aliando Syarif dan Natasha Wilona akan menjadi pasangan suami istri muda yang harus menikah jelang masa kelulusan SMA demi memenuhi amanat orang tua Konflik hubungan rumah tangga mereka pun menjadi sesuatu yang menarik untuk disimak mengingat sebelum menikah hubungan antara Natasha Wilona dan Aliando Syarif tak berjalan baik Menjadi pasangan baru di dunia perfilman, penampilan Natasha Wilona dan Aliando Syarif kembali menyita perhatian lantaran kedekatan mereka yang dinilai begitu serasi Di sela, selaw waktu syuting, Wilo dan Aliando sempat menunjukkan kedekatan mereka dengan berjoget bersama Ayang kemudian diunggah lewat akun Instagram At Natasha Wilona 12, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 Dalam video tersebut Wilona tampilkan